Salah satu topik yang sangat-sangat penting yang sering dibahas saat kamu ingin mulai jualan atau mulai buat konten adalah buyer persona. Namun sebenarnya buyer persona itu apa sih? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Andreas dari socialmediamarketer.it, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik yang sudah kamu lihat tadi, kita hari ini akan belajar tentang buyer persona dan kenapa ini penting. Bukan penting aja, tapi sangat-sangat penting. Jadi kalau kamu belajar jualan online, belajar buat konten, itu selalu bahas buyer persona. Namun sebenarnya buyer persona itu apa sih? Langsung aja masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi buyer persona itu apa? Buat buyer persona itu kalau saya akutip definisinya dari Google gitu kan. Itu adalah karakter fiktif yang sengaja diciptakan sebagai target konsumen. Singkatnya, buyer persona ini adalah gambaran siapa sih target pasar kamu, seperti apa, lalu demografi, dan lain-lain. Itu yang harus kamu buat, teman-teman. Kenapa kamu harus buat? Nanti aku juga jelasin. Ini kenapa sih kita, dimana-mana kok harus selalu bahas tentang buyer persona itu ya. Jadi buyer persona itu meliputi beberapa hal, seperti nama. Nama kamu bisa isi fiktif aja, nggak masalah. Terus usianya, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, masalah terbesar, kepercayaan yang salah, keinginan mereka apa, kendala mereka belum beli produk kamu itu apa, pabrik figur yang mereka idolakan, media online yang mereka akses, dan kompetitor atau tempat mereka belajar. Ini yang versi simple, teman-teman. Yang versi kompleksnya itu lebih kompleks lagi, seperti agama, politik, dan lain-lain. Itu juga dimaksudkan, dimaksudkan juga ya, untuk yang lebih detail gitu kan. Tapi, gambaran sekilasnya agar kamu bisa lihat bahwa, oh ternyata buyer persona itu kita harus tahu hal seperti ini dulu dong. Ini sebagai contoh, saya ada sebuah studi kasus untuk buyer persona, yang mana namanya adalah Jennifer ya. Namanya fiktif aja, jadi kalau nama kamu Jennifer, mohon maaf gitu ya. Usianya 23-35 tahun, jadi kita tahu sendiri bahwa usia target pasar kita adalah milenial. Tentu, konten dari usia aja, kamu sudah bisa menyesuaikan kontennya kan. Ibaratnya, kamu misalkan punya sebuah produk yang bisa ditujukan dengan dua target pasar gitu kan. Entah itu mama, dan itu milenial. Tentu kan bahasanya berbeda kan. Nggak mungkin kan, kalau misalkan kamu ingin menargetkan mama, kamu pakai logo W, ya nggak nyambung juga gitu kan. Sementara kalau milenial, kalau kamu terlalu formal juga nggak nyambung bagi mereka. Jadi, mengetahui usia target pasar kamu berapa, itu adalah salah satu poin yang sangat-sangat penting, teman-teman. Terus, jenis pelamin. Jenis pelamin ini ya juga menentukan juga sih, karena kalau biasanya cowok itu lebih ini ya, misalnya kayak bro, ya, dan lain-lain gitu kan. Sementara kalau wanita itu biasanya kalau ibu-ibu itu mom, ya, bunda, dan lain-lainnya. Itu juga menentukannya. Tempat tinggal, tempat tinggalnya juga menentukan. Jadi, kalau kamu lihat dan perhatikan Jawa Timur dan Jakarta, itu juga beda gitu kan. Yang mana Jakarta ini ketika video ini dibuat, yang tren itu bahasa Jaxel gitu ya, yang Inggris dicampur-campur Indonesia. Nah, dengan kamu mengetahui hal itu, itu nanti entah itu kamu buat konten, buat copywriting, itu bisa menyesuaikan, teman-teman. Jadi, konten kamu itu bisa lebih relevan dan lebih tajam, ya. Pekerjaan ini juga pengaruh, ya, jadi pekerjaannya itu apa. Nah, jadi pekerjaan ini nanti kita bisa ambil apa sih masalah yang mereka alami, aktivitas mereka, seperti apa. Kita bisa tahu dan kita bisa buat konten-konten yang lebih relevan, ya. Nah, masalah terbesar, contohnya di sini karena produknya adalah kecantikan, contohnya di sini mereka kesulitan dalam memiliki skincare yang cocok untuk kulit mereka, apalagi di kondisi sekarang, yang mana mereka diwajibkan untuk menggunakan masker. Tentukan, oh, dari kita tahu masalahnya, ini kita bisa angkat jadi pain point-nya, jadi copywriting-nya. Itu bisa menyesuaikan, teman-teman. Ya, ciri-cirinya, mereka adalah orang-orang yang sangat mempentingkan penampilan. Kepertanyaan yang salah mereka punya, mereka berpikir, ya, semua skincare itu sama aja. Pakai, hasilnya bagus, nggak pakai, balik lagi. Bikin tampil glowing dan bikin cowok-cowok salting. Nah, dari tiga masalah ini yang lebih, yang simple seperti ini, kamu kan nanti bisa kepikiran, kan, oh, saya bakalan buat konten-konten yang membahas tentang topik-topik ini. Jadi, penting banget untuk kamu tahu dulu masalahnya mereka apa, harapannya mereka. Dan ini bahasa simple, ya. Masalahnya, ya, saya percaya nggak hanya satu aja, pasti banyak, gitu kan. Dan itu bisa kamu detailkan, teman-teman, ya. Terus, kendalanya, misalkan mereka belum tahu tentang produkmu, Jadi, kalau misalkan mereka belum tahu, ya, kamu bisa sering-sering, ini, untuk mengedukasi mereka, lebih sering eksis, gitu ya. Terus, public figure. Public figure ini juga penting. Contohnya di sini ada titan tira. Nah, dengan kamu mengetahui public figure, kamu nanti bisa melihat. Curah, nanti mereka itu di komentar-komentar influencer yang mereka follow itu apa. Itu nanti bisa kamu angkat jadi angle-angle konten atau angle copywriting, teman-teman, ya. Terus, media online sering mereka akses. Contohnya di sini YouTube, Instagram, dan TikTok. Jadi, kalau mereka, misalkan, nggak ada di Facebook, ya, kamu jangan buat konten di Facebook, ya, percuma, gitu kan. Karena mereka nggak ada di sana, ya. Kompetitornya, contohnya, ya, kompetitor apa, gitu kan. Nanti kamu bisa jawab, kan. Nah, dengan kamu melihat, oh, by persona ini seperti ini. Ini nanti akan memudahkan kamu dalam membuat konten, teman-teman. Karena, ya, konten-konten kita kadang-kadang bisa lebih relevan, kan. Kalau misalkan kita mengetahui siapa yang kita ingin buat kontennya. Konten kita ini buat siapa. Jadi, kenapa by persona ini sangat-sangat penting, teman-teman. Bukan penting aja. Yang pertama, agar kamu tahu mau buat konten apa. Nah, kesalahan yang sering saya lihat, gitu kan, kepada banyak konten creator atau business owner, mereka itu kadang bingung, gitu kan. Bingung hari ini mau bikin konten apa, besok mau bikin konten apa. Padahal, terkadang itu bukan kita buat bikin konten apa, tapi kita ingin buat konten untuk siapa. Khususnya kayak konten-konten edukasi, gitu kan. Seperti kalau kamu lihat konten-konten di social media marketer ini, kebanyakan kontennya adalah untuk pemasaran, gitu kan. Pembahasannya tentang jualan. Karena kita tahu target pasar kita siapa. Jadi, dengan kamu mengetahui by persona, itu nanti akan memudahkan kamu untuk membuat konten. Ya, yaitu konten, copywriting, campaign, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah agar konten yang kamu buat bisa lebih relevan dengan audiens yang kamu tuju. Jadi, kalau misalkan interaksi atau adjustmentmu, ya mungkin kurang. Mungkin karena konten-konten yang kamu berikan belum relevan buat audiens yang kamu tuju. Yang ketiga, ini taipo, gitu ya. Yang ketiga adalah agar penjualan kamu berpotensi meningkat. Jadi, tentu untuk kita jualan, jualan itu kan gimana caranya kamu bisa memengaruhi orang lain, mempersuasikan. Nah, untuk memengaruhi orang lain, kamu harus tahu dulu dong. Yang kamu persuasi siapa? Yang kamu pengaruhi siapa? Nah, saat kita udah tahu siapa yang kita ingin persuasi, tentu akan lebih mudah untuk membuat konten-kontennya. Akan lebih mudah untuk mempersuasinya. Caranya itu lebih mudah, ya. Dan kurang lebih, teman-teman? Oh, belum, ya. Masih ada lagi, ya. Jadi, nah, setelah kamu tahu nih, oh, bayar persona ini penting. Terus, bayar persona itu terdiri dari beberapa hal itu. Terus, gimana cara buat bayar personanya? Yang jadi pengenet kan itu, ya. Jadi, ada tiga tahap, teman-teman, yang misalnya kamu lakukan. Tahapnya adalah asumsi, validasi, dan repetisi. Jadi, di tahap asumsi, kamu pertama mengira-kira dulu nih, siapa target pasar kamu. Jadi, kalau misalkan kamu di sini udah punya produk atau jasa, tentu kan biasanya kita tahu, kan? Oh, produk atau jasa saya ini kurang lebih kira-kira untuk orang seperti ini. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan. Dibuat bayar personanya dulu, diasumsikan dulu. Jadi, di sekarang bebas, nggak masalah. Yang tahap kedua adalah validasi. Jadi, setelah kamu udah buat nih, oh, oke nih, bayar persona saya ini. Kamu validasi, bener nggak asumsi saya ini? Bener nggak pemikiran saya ini? Caranya gimana? Ada beberapa cara. Yang pertama, bisa tanya ke orang yang langsung. Jadi, misalkan, saya pernah nulis, atau buat konten untuk kertu hijab, gitu kan? Yang mana saya nggak tahu orang pakai hijab itu kayak gimana. Nah, apa yang saya lakukan? Ya, saya tanya ke teman saya, yang sekiranya target pasar saya, dan saya tanya, kamu kalau pakai hijab itu, apa aja sih faktor-faktor yang kamu pertimbangkan? Nah, baru dia ceritakan, oh, saya tuh lihat dari motifnya, saya lihat dari harga, saya lihat dari kainnya, gimana, panas atau nggak, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang bisa kita lakukan, teman-teman. Jadi, di validasi dulu bayar persona yang kita udah buat. Yang kedua adalah riset dan membaca beberapa artikel. Jadi, zaman sekarang itu gampang banget, teman-teman. Mudah banget untuk riset, gitu kan? Tinggal cari aja di musim pencari. Google salah satunya. Faktor-faktor yang memengaruhi orang beli apa. Nanti kan keluar beberapa artikel. Kamu bisa baca-baca. Lihat. Yang ketiga adalah cek media sosial kompetitor. Ya, sama seperti tadi. Yang keempat, bisa cek di marketplace. Jadi, marketplace itu kamu bisa cek aja produk yang kamu ingin cari, terus testimoninya, teman-teman. Nanti kamu dari sana dapat beberapa validasi untuk bayar persona yang kamu udah buat. Terus, yang ketiga itu repetisi. Jadi, kita membuat bayar persona lain. Nah, ini adalah beberapa cara untuk riset, teman-teman. Tapi, cara yang paling sering saya lakukan adalah biasanya tanya ke orang yang langsung sih. Atau masuk ke komunitasnya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu tentang bayar persona. Dan bayar persona ini bisa dibuat apa aja. Bisa untuk buat konten. Bisa untuk buat copywriting. Bisa untuk buat campaign tertentu. Dan lain sebagainya. Tapi, penting banget untuk kamu tahu betul siapa target pasar yang kamu menuju. Kurang lebih, itu aja, teman-teman, tentang konten bayar persona kali ini. Semoga bermanfaat. Dan pastikan kamu juga nyalakan loncengnya dan subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar konten-konten untuk memudahkan kamu melakukan pemasaran atau jualan di media sosial. Kurang lebih, itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.